Kalau kemarin sempat ramai Ice Bucket Challenge atau menuangkan es ke kepala gitu ya, sempat heboh di social media banyak sekali yang ikut. Sekarang ada satu tantangan baru nih twin, namanya agak-agak mirip tapi beda, Rice Bucket Challenge. Rice Bucket Challenge, jadi kayak apa nih tantangannya? Beras dimasukin ke ember terus kita tuangin ke kepala atau kayak gimana nih? Enggak sih, tapi lebih kepada kita ditantang untuk memberikan beras kepada orang yang tidak mampu. Wah. Gerakan Ice Bucket atau menuang kepala dengan ember berisi es menginspirasi ribuan warga India untuk mengikutinya. Tapi bukan dengan ember berisi es. Mereka menggantinya dengan ember berisi beras untuk membantu warga miskin India. Tantangan yang dimulai oleh jurnalis wanita India ini menjadi viral lewat sosial media. Saya berhasil mengidentifikasi seorang lelaki, seorang lelaki, seorang lelaki, seorang lelaki. In my vicinity, I just called him and said I would like to donate a bucket of rice to you. So, after I donated, I clicked the picture, I uploaded it on my Facebook page and say, Hi, hey guys, take up the Rice Bucket Challenge. And as part of this, you can donate, you know, cooked rice or a bucket of rice to anybody who's needy. Tantangannya mendapat respon yang sangat bagus dari berbagai pihak. Duta Besar Jerman untuk India juga ikut dalam tantangan ini. Ia memberikan paket 5 kg beras untuk ratusan keluarga di kawasan kumuh New Delhi. Gerakan ini disebut antusias warga yang mendapatkan sumbangan beras. Bencana kelaparan karena kemiskinan terus menghantu India. Negara ini menempati beringkat 63 dari 78 negara dalam indeks kelaparan global. Pemerintah India sudah meluncurkan skema perbankan untuk semua pihak untuk mengangkat keluarga dari jurang kemiskinan.